saya gak mau bilang dia terkenal tapi saya mau bilang bahwa klien saya terserah mau dibilang dia terkenal, gak terserah, capek, saya juga diserang ini menurut saya kenapa dia dikenal? karena dia prestasinya banyak yang gak suka, iya dia menghindar, bukan kenapa? saya jawab sekali lagi klien saya dan anak-anak ini ada yang siap mentalnya untuk menemui, ada yang tidak setiap orang kan dilahirkan punya pribadi yang berbeda kalau saya misalnya Nuzun Jalik jadi posisi di klien saya, anak klien saya, saya gas tapi ada juga orang yang menghindar kenapa? gak kuat mental, gak suka, gak nyaman gak punya komunikasi yang baik itu orang dimengerti, kayak yang lain tapi dengan anaknya ya ini klien saya kenapa saya potong setengah saya mohon rekan-rekan bahwa ini anak di bawah umur tolong di blut, mengingat dia masih di bawah umur ini klien saya ini masih video call terus-terusan masih video call dan memang ada pembicaraan memang yang akan saya hadirkan nanti di pihak polingnya antara mereka ini ada bukti chat beberapa disini dia tercantung cuman maksud saya, saya gak bisa menjabarkan lebih detail ini ada bukti chat yang akan saya lampirkan jadi memang kita juga sudah dibalik ketidak hadirkan klien saya itu kita juga mengambil langkah langkahnya apa? mediasi dengan lawan saya ketemu sama kuasa dari lawan ketemu di rumah saya minum kopi, barang, sangka pantu di garis bawahnya saya dengan beliau tidak ada masalah karena kita hanya menjabarkan profesi tapi pertemuan itu saya hadirkan di rumah saya guna apa? bangun misyawara, bangun kata mufakut, bangun keluargaan kenapa? karena itulah yang dikesankan oleh klien saya hargai, patuhi, jalani proses peristiwa hukum ini ada tidak usah nambah musuh, tapi nambah saudara lawan, yang clear oke mengapa tidak mencapai kata mufakat dalam mediasi itu? saya berikan sedikit ilustrasi saja dalam setiap, ini sepahaman saya kalau ada sebuah peristiwa pidana adanya laporan for sure itu memang ada pihak yang dirugikan setuju semua ya oke nah biasanya kan ada sesuatu hal sesuatu hal atau kehendak yang tidak mencapai kata mufakat ya sudah ada komunikasi? ada kenapa gak mencapai kata mufakat? saya pakai ilustrasi saja seseorang datang ke rumah seseorang datang ke rumah PAIRT untuk minta maaf dan berniat untuk mencari solusinya solusinya apa? muayam mufakat kalau kita digunakan mungkin ada tabayun ada apa mungkin untuk menjalani siswa terakhir yang tetap terjaga kenapa sampai mungkin ada beberapa juga sering datang pertanyaan ke kita kenapa sih anak-anak dari klien yang notabene paling di expose atau bisa kita bilang ada hal lintar itu seorang menghindar atau torek menghindar saya mencoba membuat ilustrasi coba rekan-rekan atau hal yang ramai publik menilai apabila kalian di posisi tersebut orang tuanya ibunya mengikhlaskan mereka tidak bermasalah ya dong? hubungan baik foto-fotonya ada videonya ada di text saya cuma enggak tahu permit dari penghormatan keluarga gimana tapi dikonsumsi dengan seolah-olah ini pertikian yang besar gitu jadi saya rasa wajar mereka untuk menghindar sempat saya bilang pak, teg, apa kita respon aja karena menurut saya kalau kalian lari terus atau menghindar terus ini akan menjadi satu bagi pihak yang mungkin saya bilang mungkin pihak yang berseberangan dengan kita dimanfaatkan tapi mereka jawab pak saya bisa terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati